hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya totop di channelnya Mingmeh nah oke teman-teman video kali ini Mingmeh mau memazak tumis daging sapi teriyaki dan disini aku juga siapkan sedikit sawi hijau ini nanti buat lalapan mentah ya untuk memakan daging sapi teriyaki dan ini daging sapinya dan ini daging sapi dari warnanya masih kelihatan sangat seger banget nah sebelum kita mulai memasaknya sekarang kita marinasi dulu ini daging sapinya kita tuangkan dalam wadah atau mengkok yang bersih ini sekarang kita masukkan ini irisan jahe dan irisan daun bawang lalu kita tambahkan kecap asin kita tambahkan sedikit tepung maizena atau tepung tapioca kita masukkan sedikit minyak sayur lalu kita tambahkan sedikit minyak wijen setelah itu kita aduk-aduk ya setelah merata seperti ini sekarang kita diamkan kurang lebih 30 menit dan kita siapkan juga wijen lalu kita siapkan juga ini saus teriyakinya seperti ini botolnya ya dan untuk bumbunya juga sangat simpel kita siapkan bawang putih bawang putihnya kita cincang lembut ya selain bawang putih sekarang kita siapkan juga satu buah bawang bombay dan bawang bombaynya sekarang kita potong-potong dulu selamat menikmati bumbu sekarang kita sangrai dulu ini biji wijennya kita sangrai sampai warnanya seperti ini ya dan ini sekarang kita boleh angkat selanjutnya kita tumis dulu daging sapi yang udah kita marinasi tadi dan jahe serta daun bawangnya udah saya pisahkan ya saya buang dan sekarang kita tumis sambil diorak arik selamat menikmati 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 tambahkan sedikit garam masukkan sedikit gula batu atau gula basir juga boleh kita tambahkan sedikit saus diram lalu kita tuangkan ini saus teriyakilnya kita tambahkan sedikit air lagi dan sekarang kita aduk-aduk supaya tercampur dengan rata kalau sudah seperti ini sekarang kita masukkan daging sapi yang sudah kita tumis tadi kita aduk-aduk kita campur jadi satu dan kita masak untuk beberapa menit biarkan bumbunya meresap kita bisa tambahkan sedikit saus teriyaki lagi ya dan yang terakhir kita taburi dengan biji wijen yang sudah kita sangrai tadi dan kita campur-campur jadi satu kalau sudah seperti ini ini sudah matang ya sudah boleh diangkat dan disajikan nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhir tumis daging sapi teriyaki dan ini sayur yang sudah saya cuci tadi ini sudah cuci bersih ya dan saya cara makannya seperti ini daging sapinya aku mau letakkan di sayur hijau ini ini dibakan pakai nasi juga boleh pasti gurih banget ya nah kalau sudah seperti ini sekarang kita tinggal gulung aja ini sayur hijaunya dan seperti inilah hasil akhirnya rasanya gurih banget bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan jangan lupa tetap bantu support dengan cara subscribe, like, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye